Hari ini kita akan mempelajari bagaimana mendeskripsikan tampilan fisik seseorang dalam bahasa Inggris. Before we get started, let's see how the students describe themselves in these videos. Hello, my name is Shaina. I'm 9 years old. I have medium length, curly hair. My eyes are big and round. I have pointed nose and fair skin. Hello, I'm Amanda. I'm 8 years old. I'm short and slender. I have long, straight hair. An open face, small black eyes, and a small nose. I have light brown skin. Hello, I'm Shaina. I'm 8 years old. I'm short and thin. My eyes are black and rather slender. I have fair skin. I have a small nose. I have shaved hair. Now, let's learn about some words that you can use to describe someone's physical appearance. Here we go. Alright, let's begin with the height atau tinggi badan seseorang. Untuk mendeskripsikan tinggi badan seseorang, kita bisa menggunakan kata short, pendek, tall, tinggi, atau average height or medium height untuk mereka yang memiliki tinggi rata-rata. Untuk mendeskripsikan bentuk tubuh, kita bisa menggunakan kata skinny bagi mereka yang mempunyai tubuh sangat kurus. Atau kata slim or slender or thin bagi mereka yang bertubuh langsing. Average or medium weight kita gunakan bagi mereka yang memiliki tubuh tidak terlalu kurus ataupun tidak terlalu gemuk. And the word fat or obese bagi mereka yang bertubuh gemuk. Kemudian, kita juga bisa menggunakan kata well-built bagi yang memiliki tubuh tegap atau kekar. And muscular buat mereka yang mempunyai tubuh berotot. After describing the body, we can continue the description by telling about the hair. You can begin by telling the hair length. They are long bagi yang berambut panjang, shorter length atau mereka yang memiliki rambut sebahu, dan short untuk mereka yang berambut pendek. Bisa kita lanjutkan dengan mendeskripsikan hair type. Apa saja yang termasuk hair type? Oke, pertama, we have straight hair atau rambut lurus. Curly hair, rambut keriting. Wavy hair, untuk rambut berombak. Spiky hair, untuk rambut dengan potongan pendek dan berujung runcing. And bold, untuk rambut botak. Meanwhile, for the hair color, you can use the word black, dark brown, brown, light brown, blonde atau pirang, red and grey. The next thing you can describe is the face shape atau bentuk wajah. We have brown face, atau wajah bulat, heart-shaped face, atau wajah berbentuk hati, oblong face, atau wajah panjang dengan jawline atau garis rahang yang menonjol. Then we have square face, diamond face, and oval face. Then you can tell about the eyes. Whether they have small eyes, mata yang kecil, big eyes, mata yang besar, round eyes, mata yang bulat, slanted eyes, mata yang sipit, or almond eyes, atau mata yang mirip seperti kacang almond. Now, let's talk about the nose. We have big nose, atau yang hidungnya besar, long nose, bagi yang berhidung panjang, small nose, yang berhidung kecil, snub nose, or flat nose, bagi yang berhidung pesek, or pointed nose, bagi yang berhidung mancu. You can also describe people's skin, or complexion. Ada apa saja? We have light skin, or white skin, kulit yang terang, atau putih. And then we have fair skin, atau kulit yang cerah. Medium, kulit yang tidak terlalu putih. And then olive, kulit berwarna coklat muda. Ten, kulit kecoklatan. Brown, kulit coklat. Dan ini adalah warna dari sebagian besar kulit orang Indonesia. And then we have dark brown skin. And the last is black skin. Now it's your time to describe your physical appearance in the comment below. Thanks for watching. See you in the next video.